Dalam era yang semakin maju ini, kita melihat bahwa AI itu mengubah cara hidup dan bekerja dalam akhir-akhir ini. Sebenarnya AI itu apa? AI sendiri merupakan artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Itu merupakan sistem atau teknologi yang diciptakan untuk membuat komputer itu memiliki kemampuan seperti otak manusia. Untuk penggunaan AI dalam investasi di Indonesia masih relatif baru. Kita pun sinar masa aset manajemen menjadi yang pertama menggunakan AI dalam pengelolaan investasi. Sebenarnya metode konvensional itu masih ada keunggulannya ya. Jadi membuat muasai teori, kemudian menganalisa rumor, itu hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh AI. Tapi AI itu kan memang unggul dari sisi speed, kemudian data processing yang bisa dilakukan itu jauh lebih banyak. Jadi sehingga dengan data yang banyak, biasanya akurasi yang didapatkan itu akan lebih tinggi. Itu yang jadi kelebihan dari AI. Sinar masa aset manajemen sudah meluncurkan produk bernama dan nama saham, di mana pengelolaannya itu dibantu oleh AI, itu memiliki performa yang cukup baik. Kalau berbicara mengenai tingkat akurasi, model yang kita gunakan dalam AI platform ini memberikan tingkat akurasi sebesar 51,7%. Tetapi kuncinya bukan di tingkat akurasinya, tapi lebih ke alokasi ke saham-saham yang lebih perform ya, ke dalam portfolio. Nah, ketika satu sistem mengklaim tingkat akurasinya cukup tinggi ya, sekitar 80 hingga 90%, dan justru kita harus lebih kritis ya, apakah sistem itu benar-benar bekerja atau hanya fake. Uniknya ya, kalau kita berbicara mengenai dana masaham, kita memang setting fun ini sebagai sesuatu yang agresif. Tetapi memang karena AI ini cukup smart ya untuk melakukan rebalancing, ketika market turun, itu justru dia cukup performanya itu tidak turun terlalu jauh. Terbukti ya, ketika bulan April dan Mei ketika marketnya turun sampai 10%, dan nama masam itu drawdown-nya itu kurang ya dari 5%. Signal Massage Management itu merupakan pioneer ya, dalam penggunaan AI dalam penggunaan investasi, atau yang bisa kita sebut dengan Quantum Mental Fund Manager, di mana kita mengkombinasikan dari big data yang diolah oleh AI dengan kemampuan fund manager, sehingga menghasilkan output yang sangat optimal. Dari sisi dana masaham sendiri, memang ini merupakan suatu produk yang unik, yang pertama kali ada di pasar Indonesia. Jadi bukan suatu fund yang dikelola secara konvensional. Jadi dengan kemajuan teknologi, itu bisa kita adaptasikan di dalam fund ini. Jadi seandainya investor mau memiliki suatu yang baru, berinvestasilah ke dana masaham. Dalam era yang semakin maju ini, teknologi menjadi bagian penting dalam kehidupan manusia. Senar Massage Management menjadi manajemen investasi yang pertama yang telah menggunakan AI dalam penggunaan investasi. Dan kita tidak akan pernah berhenti untuk terus berinovasi untuk memberikan yang terbaik untuk investor. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!